Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat pelayanan kami pada kesempatan ini, mari kita menaikkan puji hormat dan syukur di hadapan Allah yang hidup. Allah yang telah memanggil kita, Allah yang telah memerdekakan kita, dan Allah yang telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan ini, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kemurahan Allah menuntut engkau kepada pertobatan. Saudara sekalian berbicara tentang kemurahan Allah, rupanya Tuhan punya rencana yang baik, rancangan Tuhan yang baik untuk semua umat kepunyaannya. Maka pada saat ini, dalam kitab Roma fasal yang kedua, ayat yang keempat, Firman Tuhan berkata kepada kita, Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, Dan kelapangan hatinya, Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, ialah menuntun engkau kepada pertobatanmu? Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Bahwa kehidupan umat manusia tidak pernah lepas daripada kekurangan tidak pernah lepas daripada keberadaan umat manusia yang hidup di dalam kedagingan, yang senantiasa hidup dalam kelemahan dan kekurangan, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, bahwa kekayaan Allah, kemurahan Allah, kesabaran dari Allah, serta pemeliharaan dari Allah, diharapkan akan menuntun dalam kehidupan setiap umat manusia, menuju kepada satu pertobatan, dan sesudah menikmati pertobatan, dalam kehidupan saudara dan saya, endaknya kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, bersandar kepada Tuhan, dan menaruh segala harapan kita kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan yang ada di dalam kehidupan umat manusia, akan menuntun dalam hidup saudara, menuntun dalam kehidupan saya, untuk semakin dekat kepada Allah, semakin memahami apa yang dimaksud Tuhan, dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan, berkata kepada saudara dan saya, dalam kitab kolosal pasal yang ketiga, ayat yang kedua belas, firman Tuhan berkata kepada kita, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa buah pertobatan harus dilakukan. Tidaknya ada perubahan dalam hidup kita, orang-orang yang sudah dikuduskan, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Melakukanlah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ini buah daripada pertobatan, selain membawa keselamatan, akan mengubah hidup kita, semakin menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Atas firmanmu pada saat ini, biarlah memberkati dalam hidup kami, dan memberkati kepada setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.